Ternyata banyak yang kerja di Jepang dan gak seberuntung aku Itu aku rasain setelah aku share pekerjaan aku di Jepang Di tahun ini aku mencoba mulai bersyukur dengan apa yang aku punya dan apa yang aku jalani Semangat para pejuang yen, hal ini juga bukan hal yang mudah aku dapatkan dan aku pertahankan